Fakta Kucing Kucing adalah hewan yang luar biasa imut dan memiliki kemampuan untuk mengalihkan perhatian kita saat melihatnya. Tapi apa sebenarnya yang membuat mereka sangat lucu dan istimewa? Ini semua karena sifat dan kepribadian mereka yang penuh kasih sayang dan mandiri. Atau mungkin ini tentang pola tingkah lucu mereka. Apapun alasannya, ada saja yang membuat kita jatuh hati pada kucing. Jika kamu pecinta kucing dan punya kucing di rumah, sejauh mana kalian tahu fakta-fakta tentang kucing. Berikut ini 30 fakta menarik tentang salah satu hewan peliharaan favorit kita yaitu kucing. Tapi sebelum lanjut jangan lupa like, subscribe dan bunyikan notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari channel ini. 1. Kucing dapat menghasilkan lebih dari 100 suara vokal yang berbeda sebagai perbandingan, anjing hanya mampu membuat 10 suara. Sulit untuk menemukan orang yang belum pernah mendengar kucing mengeong dan mendengkur, mendengus, tertekan, dan sedikit mencicit ketika mereka menginginkan sesuatu. Mereka juga memiliki semacam suara berderak yang mereka hasilkan ketika mereka melihat mangsa di kejauhan dan lolongan yang mereka gunakan pada segala jenis kesempatan. 2. Mereka dapat mengenali suara pemiliknya. Kucing dapat membedakan antara suara orang asing dan suara pemiliknya. Namun, dalam 9000 tahun evolusi mereka, mereka selalu menjadi makhluk bebas dan memilih untuk tidak mematuhi pemilik mereka, tidak seperti anjing yang selalu patuh. 3. Meskipun banyak budaya menganggap kucing hitam sebagai simbol nasib buruk, mereka jauh lebih mencintai daripada yang lain. Di The Midlands of England, kucing hitam dianggap sebagai hadiah pernikahan yang sangat baik. Di Perancis, diyakini bahwa memiliki kucing dengan warna hitam akan membawa keberuntungan. Di Jepang dan negara-negara Asia lainnya, memiliki kucing hitam membawa keberuntungan finansial, tapi kalau di Indonesia kucing hitam dikaitkan dengan hal mistis. 4. Saat ini ada 44 jenis kucing yang terdaftar di dunia, Tiga ras yang paling populer adalah kucing Persia, Mainkun dan Siam. 5. Kucing pertama dan satu-satunya yang pergi ke luar angkasa bernama Felicete, atau, Astrochat, yang berasal dari Perancis. Felicete lepas landas pada tahun 1963 dan mencapai semua jalan ke luar angkasa. Felicete memiliki elektroda yang ditanamkan di otaknya yang mengirimkan sinyal ke bumi. Untungnya, kucing itu kembali dengan selamat dari perjalanan. 6. Mereka memiliki pendengaran yang lebih sensitif daripada manusia dan anjing. Manusia dapat mendengar dari kisaran 20 Hz hingga 20 kHz, dan anjing dapat menangkap hingga 40 kHz, sementara kucing mendengar frekuensi hingga 64 kHz. 7. Kecepatan super selain pendengarannya yang super, kucing dapat mencapai kecepatan lari 50 km per jam, dibandingkan dengan manusia tercepat di dunia yang berlari hanya 45 km per jam. 8. Mendengkur adalah salah satu hal paling mendasar yang dilakukan kucing. Namun, para ilmuwan masih belum yakin bagaimana cara kerjanya. Kebanyakan dokter hewan percaya itu ada hubungannya dengan getaran pita suara yang rumit. Otot di laring terbuka dan menghalangi jalan udara dengan kecepatan 25 kali per detik. Laring adalah saluran pernapasan yang membawa udara menuju ke trachea. Fungsi utama laring adalah untuk melindungi saluran pernapasan di bawahnya dengan cara menutup secara cepat pada stimulasi mekanik, sehingga mencegah masuknya benda asing ke dalam saluran pernapasan. 9. Kucing biasanya memiliki 1 hingga 9 anak sekali melahirkan. Pada tahun 1970, seekor kucing burma siam dari Oxfordshire, Inggris melahirkan 19 anak kucing yang 15 di antaranya selamat. Itu memberinya rekor dunia Guinness. 10. Kucing memiliki cara yang menarik untuk memberi tahu mu siapa bosnya jika mereka membiarkan kotorannya tidak tertutup, mereka berusaha menunjukkan kepadamu siapa bosnya, terutama jika ada kucing lain di rumah. Ini berasal dari nenek moyang kucing sendiri, yang menandai wilayah mereka dan menunjukkan kekuasaan mereka atas kucing lain dengan cara itu. 11. Otak kucing lebih mirip otak manusia daripada anjing. Otak felines memiliki lipatan permukaan dan struktur seperti otak kita. Ia juga memiliki daerah yang bertanggung jawab untuk semua hal, itu juga yang menyebabkan otaknya sangat mirip dengan otak manusia. 12. Kucing pertama atau kerabat prasejarahnya, hidup di bumi 30 juta tahun yang lalu, dikenal sebagai proailurus lemanensis yang berarti, kucing pertama, dalam bahasa Yunani. 13. Kucing liar terbesar adalah harimau Siberia. Harimau Siberia panjangnya bisa mencapai 3,7 meter dan memiliki berat hingga 318 kilogram. Silsilah kucing terbesar adalah mainkun yang memiliki berat maksimal 11 kilogram, dua kali lebih besar dari ukuran rata-rata kucing. 14. Kucing benci air. Kucing tidak suka air karena bulunya tidak dibuat untuk melindunginya dari air secara efisien. Namun, ada jenis kucing tertentu dari Asia Tengah yang suka berenang, kucing ini disebut fanturki. Mantelnya memiliki tekstur khusus yang membuatnya tahan air. 15. Jenis kucing tertua adalah mau Mesir, nenek moyang kucing yang hidup 4000 tahun yang lalu. 16. Beberapa orang sangat mencintai kucing. Little Mickey, lahir tanggal 17 Oktober tahun 2004, adalah klon kucing yang diproduksi secara komersial pertama. Little Mickey diproduksi dari DNA seekor kucing mainkun berusia 19 tahun bernama Mickey yang mati pada tahun 2003. Pemilik Little Mickey, seorang wanita Texas Utara bernama Julie, yang nama belakangnya tidak dipublikasikan, berani membayar 50 ribu dolar untuk mendapatkan kloning Mickey. 17. Sekelompok kucing dalam bahasa Inggris, ada kata khusus untuk merujuk pada sekelompok kucing yang dikenal sebagai Clouder. 18. Perjalanan psikis kita semua pernah mendengar cerita tentang kucing yang menemukan jalan pulang, meskipun mereka jauh dari pemiliknya. Bakat ini dikenal sebagai perjalanan psikis. Diakini bahwa hewan-hewan ini memiliki sel khusus bermagnet di otak mereka yang berfungsi sebagai kompas internal, sehingga mereka dapat menemukan jalan menggunakan sudut sinar matahari. 19. Mereka tidak saling mengeong sesama kucing, tetapi kucing hanya mengeong pada manusia. 20. Mereka dapat memanipulasi manusia ketika kucing membutuhkan sesuatu dari pemiliknya, mereka mengadaptasi suara meo mereka untuk memanipulasi manusia. Siapa yang akan menolak kepada anak kucing ketika mereka terdengar seperti bayi yang menangis? 21. Kelembutan bulu kucing. 20 ribu bulu per sentimeter persegi adalah apa yang membuat kucing begitu mengemaskan. 22. Pilihan kaki sama seperti halnya manusia, kucing juga bisa terbiasa dengan tangan kanan atau kiri. Sebagian besar kucing betina tidak kidal, sedangkan jantan biasanya kidal. 23. Pemburu tikus paling sukses namanya Toyser. Dia tinggal di Skotlandia, Toyser dengan berani melindungi toko gandum dari tikus. Sejauh ini Toyser menangkap 30 ribu tikus dan patung perunggu dirinya dibuat untuk menghormatinya ketika dia mati. 24. Jantungnya berdetak cepat. Jantung kucing berdetak dua kali lebih cepat daripada manusia, dari 110 hingga 140 denyut per menit. 25. Sangat sensitif. Kucing sangat sensitif ketika menangkap getaran. Beberapa dari mereka bisa merasakan gempa bumi 10 atau 15 menit sebelum manusia. 26. Suhu dapat memengaruhi warna kucing. Pada 1930-an, fenomena ini ditemukan pada kucing siam. Terah ini memiliki gen albino yang berubah ketika suhu naik di atas 36 derajat Celcius. Mereka kebanyakan memiliki warna gelap di kaki, ekor, telinga dan wajah mereka, sedangkan sisa bulu mereka tetap putih krem. Ini juga terjadi pada kucing Himalaya dan keturunan timur lainnya. 27. Kucing pertama. Kucing pertama yang muncul dalam serial kartun adalah Felix pada tahun 1919. Kucing kartun pertama adalah Felix The Chat. Tom, mungkin kucing animasi paling terkenal, dan menjadi bintang terkenal berkat film pendek berjudul, Push Gets The Boot, 21 tahun kemudian. Cats musical, adalah musikal kucing terbesar sepanjang masa, ditayangkan perdana di London pada 1981. 28. Traveller sejati, seorang musafir sejati, adalah anak kucing yang melarikan diri dari kandangnya di udara dan menghabiskan tujuh minggu di pesawat terbang, terbang dengan jarak total lebih dari 600 ribu kilometer. 29. Seekor kucing jutawan Tomaso adalah kucing liar yang meminta makanan di jalan-jalan Roma sampai ia bertemu dengan calon pemiliknya, Maria Asunta. Atas semua cinta yang diberikan, wanita yang tidak memiliki anak ini memutuskan untuk mewariskan kekayaannya yang bernilai 13 juta dolar atau setara dengan 182 miliar. Karena tidak mungkin menyerahkan semua ini pada seekor binatang, Maria mengubah perawatnya menjadi pelindung setia Tomaso. 30. Susu bisa berdampak buruk bagi kucing. Jika kamu pikir susu adalah hadiah terbaik yang bisa kamu berikan kepada kucing, dengan alasan itu adalah produk alami, berarti kamu salah. Seperti kebanyakan mamalia dewasa, kucing juga bisa tidak toleran dengan laktosa. Setelah kalian melihat video ini apakah kalian sudah tahu sebelumnya tentang fakta-fakta kucing tadi, Ataukah kalian tahu fakta kucing yang menarik lainnya? Tulis di kolom komentar.